Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sinekrip, balik lagi sama gue Inka Jadi kali ini gue mau ngebahas nih salah satu film horror di Netflix Judulnya adalah Re Slash Member Film master Jepang ini merupakan adaptasi dari manga populer dengan judul aslinya itu Karada Sagashi Yang artinya adalah mencari tubuh dan terdiri dari ratusan chapter Bahkan katanya sih pernah dibikin juga anime dengan 10 episode Diperankan oleh Kana Hashimoto sebagai Asuka Dia dulunya adalah seorang grup idol dan juga ada Maida Gordon sebagai Takahito Intermezu dikit, ini perasaan pemeran Takahiro mirip sama Rizky Bilar ya? Apa perasaan gue doang kah? Film Remember disuradarai oleh Eichiro Hasumi Yang dulunya pernah bikin film Assassination Classroom, Mozu Dan juga Resident Evil Infinite Darkness Yaitu dia konsep itu anime dan merupakan miniseries di Netflix Mengisahkan enam remaja SMA yang mereka suatu malam itu diteror oleh sesosok makhluk Disebut dengan si gadis merah yang udah meninggal 50 tahun yang lalu Nah, teror itu akan berakhir apabila mereka bisa mengumpulkan potongan-potongan tubuh si gadis kecil itu Kalau dalam satu hari itu mereka gak bisa mengumpulin potongan tubuhnya Maka mereka akan mati dengan cara mengeraskan Dan keesokan harinya, hari itu akan terulang lagi Jadi ini konsep horor time loop ya Waktu yang berulang-ulang sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan misi tersebut Hal-hal yang menarik dari film ini Ini dari babak pertamanya aja Itu udah berani banget sih yang nampelin adegan-adegan gore Potongan-potongan tubuh, motilasi, jebret-jebret, darah cerat-cerat-cerat Gila sih, ini tuh padahal ratenya 16 plus gitu Jadi ini bisa dibilang tuh kayak horror coming of age ya Karena banyak isu-isu tentang dunia remaja yang kayak misalnya proses pencarian jati diri Terus kayak si populer dan si cupu, si ganteng dan yang si penyendiri Salah satunya Asuke yang udah tuh kayak gak punya temen gitu di sekolahnya Namun dibalik keragaman karakter gitu ya Mereka tuh kenapa mereka enam orang yang terpilih menjalankan misi ini Karena mereka tuh punya satu kegilisahan yang sama gitu Dan ini tuh pace-nya juga cepet ya Bisa dibilang cepet banget Jadi kalau kalian yang suka film dengan banyak aksi Tanpa harus terlalu banyak dialog Atau plot yang bertele-tele Ini cocok buat kalian Terus juga ada bumbu-bumbu romansar maja Yang menurut gue tuh kayak takarannya pas gitu Gak berlebihan tapi juga ya bisa menambah warna di gelapnya film ini Sayangnya karena memang pace-nya cepet Ini tuh setup misterinya tuh kayak awal tuh kayak terlalu cepet banget gitu Bahkan ada beberapa adegan yang kayak perpindahan scene per scene-nya tuh kayak cepet Kayak gue masih mencoba mencerna ini maksudnya apa gitu Karena mereka dari enam karakter berbeda singkat banget Jadi kedalaman karakternya juga kurang gitu Sebenernya jadi dari awal dari mulai mereka menjalankan misi mencari tubuh Lalu mereka mati dengan cara mengeraskan tuh kayak kita gak belum begitu peduli sama karakter-karakternya Karena kita memang belum kenal gitu Pada akhirnya kita bisa lebih mengenal karakternya karena memang konsep time loop yang dimana harinya itu diulang-ulang gitu Meskipun mereka tiap hari mereka mati dengan cara yang berbeda-beda Nah tapi gue sempet ngerasa agak aneh ya Sebenernya kan kayak horror kayak gini ya time loop gitu Dia kan sebenernya ada suatu hal yang bikin dia stress dong Contohnya kayak film happy death day ya Nah dia kan tiap hari bangun diulang tahun Tapi dia tiap hari itu dia dibunuh bangun lagi Kayak gitu kan pasti ada yang seharusnya depresi atau apa Nah ini lucunya Ini si anak-anak ini tuh gak ada stressnya sama sekali Mereka bayanginnya mereka malam-malam udah mati dibantai dengan cara yang dipotong lah Yang ketuk belah dua badannya Besok lagi bangun-bangun udah kayak Kayak udah kita jalanin misi ini lagi Terus mereka kayak happy-happy Eh gimana kamu tadi malam gimana takut gak Kayak gitu Jadi kayak gue ngerasa sebenernya ini filmnya bukan film serius gitu loh Bahkan ini tuh ada kayak perubahan mood ya dari awal-awal Kita tuh kan kayak horror, tegang, kelah Nah tiba-tiba di babak keduanya Loh tiba-tiba berubah jadi kayak drama remaja yang menyenangkan Yang lucu-lucu kayak gitu Bahkan juga ada kayak ya sedikit lo main komedia sama salah satu karakternya gitu Yang menurut gue menegaskan ini sebenernya ya film remaja Nah bahkan untuk rules gamenya aja Rules permainan Istilahnya mereka tuh harus meteka-teki mencari si tubuh si gadis merah itu tuh kayak kurang jelas aja gitu Pokoknya mereka udah serendam itu tiap malem mereka mencari Kalau gak nemu dibunuh gitu Nah mungkin karena gue nangkep banget ini durasinya tuh termasuk ya Satu jam 40 menit ya sedeng sih ya Cuman source materialnya itu kan dari manga yang ngeperatusan chapter kan Kebayangkan yang seharusnya mungkin sebenernya emang kalau untuk series itu lebih dapet sih Kedalaman karakternya, adventure-nya Jadi kayak berasa yang harusnya panjang dipadetin Jadi padet banget cuman jadinya kayak gitu Sampai akhirnya gue coba cari tau katanya sih kalau yang di versi manganya Mungkin temen-temen yang udah baca juga memang ada rules-nya gitu Ada gamenya, gimana kalau mereka mati itu, kalau mereka melakukan apa Nah gini tuh bener-bener cuman kayak buat seru-seruan aja gitu Bunuh-bunuhannya tuh kayak suka-sukanya si mahluknya aja gitu Dan untuk skor film ini gue kasih nilai 7,5 per 10 Ini tuh overall gue tetep enjoy sih meskipun ceritanya gak terlalu dalam Terus kayak sederhana dan endingnya predictable Cuman gue seru-seruan sih nontonnya karena aksinya gila banget Kalau kalian mungkin ada yang pernah bilang Oh kalau misalnya film-film Jepang tuh biasanya lama gitu kan ya Nah ini beda banget ini bener-bener cepat Berat-berat-berat Dan gue juga ngerasa kayak ada message gitu ya Wahai kalian kaum-kaum yang kesepian Dan kalian harus berjuang melawan kesepian itu Biar gak dihantui sama teror itu si gadis itu Nah kalau kalian udah nonton filmnya bagaimana nih perasaan kalian Experience kalian nonton Sukakah kalian dengan film model-model kayak gini Yang udah istilahnya kayak Yang penting aksi nyabak big book Gak usah mikir berat-berat Jadinya kayak gini gitu Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Sharing-sharing pengalaman dan experience kalian Oke makasih udah nonton Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Sini Krip See you on the next video Inka pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax